Hai di 24 jam tidak makan ya karena dari kemarin siang kemarin pagi berada di jurang di bawah sana di kedalaman sekitar berapa meter kita cek aja kita akan ke lokasinya mengerikan sekali teman-teman enggak kebayang tuh dalem banget teman-teman kita mau cari jalan turunnya ini enggak ada di sini lewat sini nggak bisa tinggi banget teman-teman itu di bawah sana ya di bawah sana mengerikan banget itu di bawah sana teman-teman kalau secara akal mustahil dia tidak mengalami ini luka patah luka cedera tidak ada lecet yang serius kaki tulang-tulang semua normal dan disini itu tidak ada akses Hai jadi kayak turun ke sini gitu kesana terus kesana-kesana gitu Hai begitu informasinya Oh sandal serandal Oh ini dia shallah akbar teman-teman di luar biasa hai 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 cipta hai di luar biasa Hai ao hai 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 tidak kebawasan abang John iya ngambingnya jelaki tetap keturun dan turun ada sinyal enggak ya aku pasti dibawa ke bambuan gitu guys sudah firasat kayak gitu tapi sayang banget udah lembat nggak bisa lihat sini guys kita muter ya enggak enggak sudah sudah Oke ada gambar ya Oke ada gambar ya Wah anjay Sedangnya ketemu Sama-sama Kayaknya mancing malam disitu seru ya Tapi banyak ularnya disini loh Sekitar 20 Gak ada lah mas 15 meteran lah Jatuh ke bawah sini Ada glosser kemana-mana di sebelah sana satu Di sebelah sini satu Nah itu yang gebrol Ini gebrolan baru ya teman-teman Jadi si neneknya itu dari atas Masuk Nyangkut di bambu kecil Tapi sendal sama penutup kepalanya yang ketinggalan Badannya jatuh ke Gambelan Gambelannya rontok Sama batu-batunya Si neneknya ikut jatuh kesini Berguling gitu Kemudian Beliau berusaha untuk Bergerak Tertatih Nah disini ada tumpukan bambu ini Ditemukan dalam kondisi berba Terlentang Posisi terlentang di bambuan Terlentang di bambuan Dia kayak tiduran gitu Itu pas ditemukan teman-teman Ini adalah hari kedua Si nenek hilang Tapi kemungkinan Itu jatuhnya tadi malam ya Bang John Jadi pagi-pagi itu sudah Pagi-pagi sudah hilang Sore Maghrib Belum pulang juga Kemudian pukul 8 Masyarakat mulai Info Ada orang hilang Nah Kemungkinan itu tadi malam Teman-teman Nah buat teman-teman gini Kalau hal ini secara alami ya Karena faktor memang Tersesat biasa Itu kenapa harus ke tempat seperti ini Simpelnya gitu kan Kampung kita itu Di daerah jalan itu Agak Lumayan Jalanannya Enak sih Nah ini sampai masuk gitu Nah selalu dibawanya ke Bambuan-bambuan gitu Nah mungkin Mungkin ya Saya tidak bisa bicara apa-apa Ini kasus serius Dalam arti Ada makhluk lain yang Mempengaruhi dirinya Dan Kalian bisa Bayang-bayangin sendiri gitu Dan ini Sendal Dan penutup kepala Kita temukan nyangkut di tebing Nyangkut di tebing Oh ini evakuasinya Digendong Ini proses evakuasinya teman-teman Nah ini Kondisinya Waktu sampai di depan Halaman rumah Ini sudah diambil mas Di bawah mas ya Itu lagi Apa Gendong Lagi diangkut Ini disini Tuh Sabut yuk Serem ini Lebih ngeri lihat hantu siang-siang loh Daripada malam hari Saya seriusan Sabut guys Sabut guys Kita gelar lokasi guys Ini waktu Beduk Duhur ya Beduk Duhur ya Ya halo Oke ini Medan yang kita lalui Jalan yang biasa dilewati ya teman-teman Ada banyak tempat kayak gini Nah tuh Nah tuh Bang Jor naik duluan Gak maksud dari bawah Kayak di kamera Pendek gitu loh Padahal dalem banget loh cuy Oke ini tebing Ini posisi datar Lens kamera tuh Naik bos Tapi nanti naiknya ya Saya masuk dari atas Eh Sinyal Sinyal Sinyalnya ketinggalan Allah Ini guys alasannya untuk turun itu agak mikir Untuk turun itu agak mikir jalannya kayak gini Sekian dulu guys dari saya Terima kasih banyak Selamat siang Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Uuuuut Plang Ok Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Nah itu jalan masuknya Lalu Begitu Oke Kita berjalan Aduh Ngeri sekali ya Aku agak khawatir Npok ada yang jorokin guys ini saya pegangan bos gelundung soalnya oke saya turun saya turunnya itu pelan-pelan ini datar tuh saya dari atas sana bos ini pulangnya yakin ngapan-ngapan sumpah aduh kayak gak yakin berani apa enggak saya ini serem bos ngeri ya kok bau ee ya bukan bawang ini guys ini bau ee orang yang udah agak kering ini cancuk aduh lidahku kok pahit ya oke teman-teman disini lidah saya terasa pahit lidah saya terasa pahit gak tau kenapa serius pahit lidahku terasa pahit nah ini lorongnya teman-teman dan kita coba jalan pelan-pelan sekali lagi jika gambar mengalami perubahan mohon informasi secepatnya oke teman-teman ini gerbangnya teman-teman oke cukup terbuka lokasinya maksudnya cukup lega bukan terbuka nah ini dia disini ada seperti ini nah ini lorong masuk ke dalam sana lokasi ditemukannya itu di sekitaran sini ada batu-batu disini nah oke maju pelan-pelan aku gempriming bos teman-teman saya sudah berada di dalamnya perhatikan ini atasnya pohon bambu seperti ini nah ini ada bambu yang ropoh-ropoh nah ini lokasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ada beberapa benda mulai bergerak disini teman-teman mereka sudah paham maksud saya tapi seperti tidak ada pohon yang bergerak tapi banyak suara sekali teman-teman seperti tidak ada pohon yang bergerak disini tak ada satu pun yang bergerak tapi suaranya cukup riuh disini seperti pohon bambu yang bergerak-gerak begitu tapi tak ada satu pun yang bergoyang disini mereka baru di dimensi suara teman-teman teman-teman untuk menggerakkan benda belum ada di antara kalian ada di antara kalian melihat pohon yang bergerak disini tak ada satu daun pun yang bergerak disini teman-teman wow oke sepertinya dia mulai agak kayak marah gitu teman-teman oke kita keluar kita keluar lokasi dulu kita cari aman dulu ya teman-teman oke oke banyak pohon salak disini guys masuk ke sungai tidak ada akses yang lebih mudah oke pak kita buka jalur dulu pak semoga tidak ada ular ya pak iya uh uh dalam gak ya uh enggak enggak bos enggak dalam bos aman bos ngeperang uh butet banjir kali ya waduh itu arus sungai nya kesana bos bismillah kita jajak-jajak dulu ya bos semoga gak ada anak kondanya ya bos susur sungai bos masuk ke lokasi horor ih 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 jero bos sampai lutut sampai lutut aman 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 lutut bos lutut gak boleh jatuh kameranya bos kameranya yang penting selamatkan hp nya ya oke sedikit lagi ya bos masuk 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 ih 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 mundur angel maju angel aduh eh pola cuk-cuk-cuk-cuk jerucuk hancrit uh ini airnya gak tenang ini jauh banget ini tak kira cuma bambu sedikit aduh ternyata banyak banget ini Hai Maju 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 orang disewer maju terus ya uh uh ya Allah bos aku kecantol-cantol kelo ya Allah wakbar lega sekali bos wah ini anjay wih kayak di dunia lain wih kayak di dunia lain bos wih aku masih di Indonesia kan halo guys aku masih di Indonesia kan oke teman-teman saya menembus gerbang bambu ini masuk aku berada di dalam lokasinya disini tempatnya saya tambah senternya oke ruh maju 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 semangat semangat oke ini cetek ya pertanda ya semoga gak ada buayanya bos kok aku pusing ya anjay aku pusing oke kita terus lewati sungai ya teman-teman ini kayak tempat bermain-main gitu kita nanti ke bawahnya ya teman-teman wah ini sepanjang jalan ini tebing jurang semua bos sampai ke atas sana itu tebing bambu bos makanya aku pilih lewat sini karena lebih mungkin untuk dilalui ya daripada lewat sana saya harus naik turun wah disini ada celah teman-teman disini ada celah teman-teman ada lorong ada lorong huh harusnya agak kenceng bos ah yakin gak nih masuk nih aku maju guys yakin gak bisa lari kalau sudah masuk gak bisa lari harus tetap hati-hati kalau lari membentuk batu bos ke pelarak bos bismillah aluh jeruk cok ini bisa ke seleo serius di kaki saya ular masuk eh 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 aduh ular apa sidat ya bos ada yang bergerak di kaki saya kayak ular serius di dalam air aduh gloser point uh aduh ular kah apa sidat ya wah sidat kayak aneh bos perasaan gak ada yang goyang sama sekali bos 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 ostafiro Allah 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 eh hancur hancur bos 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 kenipos aluh aluh kenipos aluh 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 asuk eh asuk astafil lo hal ngatim sorry astafil lo hal ngatim astafil lo hal ngatim astafil lo hal ngatim eh eh Allah wakbar ayo 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 kaget ya lo ya lo gede banget gede banget bos oke 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 guys oke guys oke guys oke guys oh Allah Allah goper Allah goper Allah goper teman-teman teman-teman dia kemana dia oh dia naik ke atas dia naik ke atas teman-teman oh dia banter banget sumpah anjir dia bisa bergerak secepat itu oke pak pegangan peranting 1 2 3 oke 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 maju pak maju pak iya aman disini astagfirullah astagfirullah halmadim allahu akbar yakin kepala aku pusing bos aku lemas bos kencot langsung oke pada kesempatan kali ini saya menuju ke selatan melalui jalur yang ini ini adalah satu pilihan yang setelah kami perhitungkan ini yang terbaik ya dimana hujan kita gak mungkin ke titik lokasi melalui jalur hutan jadi kita akan melalui jalur setapak yang udah lama gak dilalui orang tapi masih ada tracknya kalau di hutan itu udah penuh dengan semak belukar jadi agak sulit sekali untuk masuk ke sana yuk otw guys pelan-pelan way halon-halon yang penting kelakon misi itu penting tapi tidak menjadi yang utama yang utama adalah keselamatan diri teman-teman pegangan pegangan ambin kalian poko peleset ya karena saya akan melentasi jalan menurun aduh senter kukuk gini ya wah kabutnya kabutnya luar biasa dan ini sangat menurun sekali ya teman-teman jalannya ini ekstrim jadi saya minta kalian pegangan gitu yang cewek-cewek nonton sama suaminya ya pegangan persneleng gak apa-apa kalau yang jomblo silahkan pegangan bantal guling ya terserah kayak gitu buat yang cowok-cowok jomblo gitu ya silahkan pegangan cabol pegangan apalah terserah aduh yakin dijin sumpah serius ini perjalanannya jauh ini ini saya kayak ke piting jalan menyamping dan ini sahdu banget guys kabutnya ya Allah aku batuk menghirup udara basah ini hanya pas untuk satu orang ya guys gak bisa jejeran ini jadi kalau jalan berdua sama kamu gak bisa jejeran ya paling tidak kamu di depan atau kamu di belakang gitu wow pohonnya gede banget cok ih ada suara kerata-kerata guys oh anjay ini tempat masih virgin masih parawan guys kok kayak gak ada setannya ya guys loh ini ada tanduran oh ada tanaman pak ini apa ya kapulaga pak oh lagi musim lagi ngetrend wih mantep cok ui cok ui cok jose wih keren ini wah mantep ya polo pak astaghfirullah tim bapak bapak pak adian lihat sesuatu pak i i i u panjang juga nih ini kayak lorong cai loh bos ini kayak semacam lorong gitu apa ya tadi ya kalian lihatnya kayak apa guys di kapulaga gahan ya teman-teman jadi kayak disini gitu kita lihat ada jejaknya gak nih kok kayak gak ada pekaso apa-apa lewat ya maksudnya saya khawatir itu hewan gitu loh bos kalem bos ini masih jauh perjalanannya bos oke kita lepas dari apa namanya kapal lagahan ada kebun bambu lagi di sebelah sana jurang di sebelah sana jurang ini perjalanan wah 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 mohon maaf teman-teman saya memiliki keterbatasan pandangan disini karena kabut ya jadi mata saya gak terganggu mungkin di layar kayak kelihatannya cerah gitu tapi mata saya terus tertabrak kembun jadi matanya agak pegel ini sip 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 jadi kayaknya sosok ini itu ngawal saya gitu teman-teman coba kita ikuti jajah-jalurnya apakah dia akan anuh handball guys masjah-no masjah-no selesai kes 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 pocos keses di suara yang lebih dulu selamat menikmati aduh pokoknya tinggi-tinggi banget aduh makin dalam makin anu ya guys ngeri-ngeri sedap ini jalan lagi ah aduh selamat menikmati tembaga kok bisa ada tembaga disini ya ameh serius bos anjay ini diambil abang gak ini kayak umas bos apa ini bos aku gak berani nyentuh untuk beracun tak pastikan dulu ya bos ini berkilau banget loh guys kena cahaya itu berbinar-binar gitu loh guys ini nempel di pohon bos saya tidak lagi misi pencarian benda-benda kayak gini ya guys saya gak misi gak nyari-nyari benda kayak gini jadi kita abekan fokus menurut kalian menurut kalian gimana aboy 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 hilang bos anjay tadi kan disitu jelas banget ya kan waduh ada suara disana lanjut lanjutkan lanjutkan kurangi gelap rapopo lah aduh pak aduh pak aduh ini makanan enak ini pak anjay aduh rebung bambu petung pak enak banget ini aduh tapi mau dibawa berat besok kesini jauh wah banyak lagi nih cocok ini dimasak seger aduh iya ya aku gak bawa golok nih besok besok lah pakai dapur sibun ya cak masak disini gitu ih tapi aku gak punya kompor ding kompor saya rusak jenis pengen loh masak rebung dadak petik malem-malem itu loh bos anjay ada yang nongol pak malem-malem sesuatu guys bantir Anjir Lagi itu kok gak keliatan Gimana sih kalian itu Anjir Anjir Seperti ada mukanya Seperti ada mukanya Seperti ada mukanya Saya coba konsentrasi Saya mau fokus sama mukanya Anjir 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 Kabutnya Ini tempat terbuka banget kabutnya Uh suruh sana si bun kelendung Sesuk lah Ya sesuk Kapan lah pokoknya Wis ketemu tempatnya Lihat lokasinya Joss Ini kayaknya Digoda terus ya guys Digoda rumput Awal-awal itu saya digoda sama Benda gitu Suatu macam media gitu Kemudian kedua rebung ya Saya memang sulit sekali untuk melepaskan diri Apalagi rumput Ini mantap Lanjut ke Lanjut ke Iduh Ijo banget loh Ini lokasi tersembunyi ya Gak ada tukang ngarit tau ya Waduh Waduh Udah hancuk Udah hancuk Udah hancuk Kita lewati rumputnya ya Aku mulai susah pernafas ini pak Masker guys Masker guys Koputnya tebal banget guys Serius Kabutnya makin berat sekali untuk dihisap Astaghfirullahaladzim Aduh Kepelarak Cuk Dan cukup Aduh Daun bambu bos Licim banget bos Aduh Aku masih kontrol Masih kontrol Masih kontrol Oke ada sesuatu Di depan sana Oke fokus Nah itu dia Anjir Kayak babi prok Kayak babi cuk Kalian lihat gak Jangan-jangan aku mulai ilusi nih guys Ini tracknya disini bos Jadi dia itu kayak Kasih tunjuk jalan sih Dia kayak Kasih tunjuk jalan teman-teman Jadi dia terus Di depan saya terus sih Pelan-pelan bos Ini jalannya licin bos Daun bambu bos Tadi ya Suara saya tertutupi oleh Masker Ini dari ke kanan ya Ini dari ke kanan ya Bambu-bambu lagi Oke bro Jalan terus bro Ini di sawah juga lebih berkabut Pastinya ya Nanti harus melintasi sawah bos Suara air sungai terdengar Oke teman-teman Fokus dulu Oh asyuk Oh asyuk Oh mengerit Ada satu pohon bergoyang tuh bos Rumputnya cak Banyak cak Lewat 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 Terus 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 Wasyuk Wajir Lesti lagi keramas Lesti lagi keramas Lesti lagi keramas Oh bacingan Wah syuk Terus Oke saya coba tetap tenang Ini harusnya turun terus Harusnya ke sebelah sini Pak Seingat saya Tapi ketutup rapat gitu Mana bisa lewat kita orang Atau saya sedang Salah jalur Saya enggak tahu Oke kita coba Masuk ke lorong ini dulu ya pak Kira napaan Oh itu dia Itu dia guys Itu dia guys Itu dia guys Itu dia guys Anjir gede banget Tadi kan kecil Ini gede tinggi gitu Tadi pos Wah syuk Halo ini beda nih pak Ini gede banget pak Sampai setinggi itu loh Anjir Aku lagi dibawa kemana ini Tadi ada bocilnya kali ya Yang tadi yang di belakang saya Bocilnya ya Jangan-jangan ini Ini mbahnya nih Oke jalan Oke kompas Kabut 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 Kita ke arah kabut Denger gak Kayak rame ya Aku cari tempat terbuka Gak ada pohon pisang lagi Pohon pisang bro Pohon pisang Dengar Duh Tapi pohon pisangnya Nyelip di bambuan gitu Oh Udah di tepi sawah Alhamdulillah Sawah Alhamdulillah Alhamdulillah guys Oke Aku sampai di sawah Pak Nemu tempat istirahat Akhirnya Nemu tempat istirahat Bos Jalem gak ya Jalem gak ya Ngasem Alah Basah pak Tempatnya pak Terbuka sih Enak banget ini Oke Aduh Sampai di sawah pak Ini Nanti ngikut di sawah Sampai ke sungai Tenggulun Di bawah sana ya Teman-teman Aduh Disini Becek nih Soalnya Eh Perjalanan menyeberangi sungai Sepatuan Bokalungan Aku Gendong tas Blue Bos Ready Yo Anjir Cari titik terdangkal ya Teman-teman Bahaya Wuh Litain Litain Bokalungan 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 wuuuuh terus banget guys panci Ih, licin sekali Alhamdulillah Aku sambil kasabrang Alhamdulillah Oke, nanjak teman-teman Kita masuk ke hutannya Uh, nanjak banget cok Anjay Ini pohonnya mantap Gede-gede nepol pak Serius ini Uh, indah sekali Aku tuh bawa barang Banyak Ini guys Kita spill bawaannya ya Bawa pajak om Nah, nih Ini berat banget coy Kompor Kompor bos Kompor air Dan berbagai Makanan Nggak sih, cuma bawa mie instan Ini Jangan dikirain tank Ini lumayan berat coy Dan Aku agak pusing ini Bahwa segini di belakang Pundak Aduh, berat coy Aku nggak sanggup Bikin tenda sendirian Oke guys Itu tendanya Aku lempar ke sana Soalnya aku nggak sanggup Kamu Kamu Sama kamu Bertiga Tolong dirikan tendanya Aku mau istirahat dulu Aku udah capek banget soalnya Oke Tirikan tendanya Yang bener Awas loh Jangan sampai rusak Itu tenda mahal Pokoknya kalau sampai rusak Nggak ada jatah Kemenyan buat kalian Oke teman-teman Kita berhati-hati Di sini Ada hewan Kalau hewan Saya tidak bisa mengendalikan Hewan Ingat itu Cahayanya dikurangi Mereka tidak suka cahaya Oke Saya kurangi cahaya Teman-teman Nanti saya kasih intip ya Ada berapa pasukan Yang mempermendirikan tenda Nah Segini aja Kamera depan Weh Sudah berdiri Sudah berdiri Sudah berdiri Tendanya Jadi gue merasa aman Di sini Nggak masalah Untuk hewan Terus Untuk demit Setan dan sebagainya Itu tergantung Pikiran kalian Mereka akan jadi horror Mereka akan jadi serem Kalau kalian takut Kalau kalian itu Menganggap mereka itu hebat Kalau kalian menganggap itu Mereka itu punya power Selama kalian Benar-benar 100% Dalam diri kalian Bahwa mereka itu Nggak punya power Mereka itu hanya punya Daya pengaruh saja It's okay Gitu Tapi kalau kamu percaya Bahwa setan itu bisa begini Setan itu bisa begitu Apalagi setan bisa makan manusia Habis Habis Karena mereka Hidup Dan memiliki energi Kekuatan Dari rasa takut manusia itu sendiri Selamat malam Sampai ketemu lagi Di video kita nanti Jika cuacanya oke Kita lanjut Lifestreaming Dan saya akan istirahat beberapa waktu disini Karena disini baru pukul Pukul berapa ini 2204 Kita ada waktu 1 jam untuk istirahat Nanti jam 23 kita otw Ke gunung Baik gitu Tetap yakin bahwa lu Dijaga sama Tuhan Bahwa lu dilindungi sama Tuhan Setan itu memang menakutkan Tapi lu gak boleh takut Sampai ke dalam jiwa Cukup dalam akal dan pikiran saja Bye